Intro Argaris Kisaputra, seorang bayi yang lahir pada 11 Mei 2018, di diagnosa dokter mengalami ilius obstruksi atau suatu pembesaran perut akibat penyumbatan di dalam usus. Bahkan, dokter spesialis anak Rudy Mulyono yang menangani riski di RSUD Adnurifai menyarankan agar riski segera dirujuk dan dirawat secara intensif ke RSUD Abdul Wahab Syahrani di Samarinda. Dikatakan dokter Rudy, pada dasarnya bayi riski sejak kelahiran memang mempunyai masalah dalam perutnya yang makin lama makin membesar yang kemungkinan banyak penyebabnya, seperti gangguan elektrolit hingga adanya penyumbatan di dalam usus. Hingga kini, pihaknya sudah melakukan tindakan guna penanganan riski, seperti pemasangan selang terbuka yang diharapkan dapat mengeluarkan kelebihan udara di dalam perut hingga pemberian elektrolit yang tinggi kalium. Namun demikian, kondisi bayi riski ini menurut dokter Rudy memerlukan penanganan intensif, baik berupa pemberian elektrolit, ronsen, hingga penanganan bedah dan hal-hal lainnya. Ada bayi yang kita namakan, dia bernama bayi riski yang sementara kita rawat di rumah sakit, di bagian anak, ruang ngangkrek, dan terutama untuk lebih baiknya anak ini kita rujuk. Misalnya ke Samarinda, ke fasilitas yang lebih memungkinkan, untuk kita bisa pantau perkembangan elektroniknya, kemudian kita bisa pantau apakah ada sumbatan di dalam ususnya, di dalam perutnya, dan lain sebagainya. Ya itulah yang sehingga pada dasarnya dia sangat membutuhkan dana. Terkait pembiayaan riski, pimpinan Banyus TV, Abdus Salam mengatakan, hingga selasa 31 Juli 2018 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sudah terkumpul dana sebesar Rp26.150.000 yang terdiri dari bantuan melalui rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 8605-175798 atas nama Abdus Salam sebesar Rp1.550.000 dan bantuan diantar langsung ke rumah sakit umum Abdul Rifai maupun ke rumah riski di Jalan MIS Wahyu di RT2 Kelurahan Rinding, tepatnya di areal Masjid Cami Nurul Fala, sebesar Rp24.600.000. Meski demikian, dikatakan salam, bantuan dana masih terus dibutuhkan, mengingat bayi riski menurut Dr. Rudi yang menanganinya harus dirujuk ke RSUD Abdul Wahab Syahrani di Samarinda. Miko Gustinanda, Tengus TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.